Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Deku Review kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan uang yang ada di tiktok yang utama yaitu untuk mempromosikan apa namanya itu referral jadi di tiktok itu pakai kode referral yang dimana nanti kita akan membagikan kode referral tersebut ke teman kita dan nanti teman kita ini akan memasukkan kode referral tersebut ke akun tiktoknya dia tapi yang harus dipahami bahwa tidak semua akun itu kita masukkan kode referral jadi tiktok itu sekarang membatasi waktu untuk memasukkan kode referral yaitu kurang lebih selama tiga hari 72 jam nah selama 72 jam itu kita dikasih waktu untuk mencari member sebagainya nah berapa yang didapat satu member itu itu berbeda-beda nah tapi jangan lupa apa lagi untuk tiktok yang sekarang itu khususkan untuk pengguna baru jadi bukan pengguna yang sudah pernah install atau HP itu sudah pernah di install oleh tiktok jadi harap diperhatikan banyak yang secara kabrah tentang apa namanya itu tiktok ini lalu kita juga jarang melihat apa namanya orang itu bisa banyak banyak ya apa namanya kenapa karena ya sebelumnya dia sudah pernah install tiktok seperti itu lalu untuk apa namanya usernya sudah pernah install atau HP sudah ada tiktok sebelumnya dengan akunnya berbeda dia tidak bisa memasukkan kode referral tetapi kode referral aku dia bisa dimasukkan ke teman-teman temennya seperti itu bisa di share lewat Instagram WhatsApp Facebook dan lain-lain seperti itu Nah untuk jumlah nominal yang didapat itu ada 45.000 poin jadi di tiktok itu menggunakan sistem poin tiktok itu kalau dirupiahkan itu sama dengan 4500 rupiah jadi eh satu rupiah itu sama dengan 10 poin kalau di tiktok nah jadi kelihatan kita dapat uang banyak ya 120.000 45.000 tapi bentuk poin nah poin itu nanti bisa ditugaskan dengan jumlah rupiah dan sudah dicoba oleh teman saya kemarin di withdraw ke rekening itu bisa jadi ini bukan untuk poin yang bisa dibeli dengan pulsa ya atau tekan dengan pulsa ya seperti kalau kita main HDI itu menu nah ini dia bisa ditransfer ke rekening sejumlah uang seperti itu tapi ya pasti ada minimumnya tidak mungkin kita dapat 45.000 poin atau 4500 rupiah terus ditarik ke rekening nggak bisa jadi ada minimumnya gitu jadi itu adalah salah satu untuk apa namanya kita menghasilkan uang dari tiktok nah lalu yang kedua itu dengan jumlah view jadi tiktok itu bersama dengan YouTube ada asensinya ada untuk monetisasi nya di tiktok itu setiap orang yang bisa menaikkan iklan itu minimal harus mempunyai follower 10.000 jadi kalau di YouTube itu 1000 di tiktok itu 10.000 lalu dengan jumlah like atau view sebesar kurang lebih satu juta kalau nggak salah satu juta view jadi sudah ditonton orang itu sampai satu juta kali nah kalau di mana YouTube itu menggunakan sistem jam tayang atau apa namanya juga waktu yang ditayangkan video-video kita di YouTube itulah bedanya tapi dari situ kita bisa mendapatkan mendapatkan asensi juga apa namanya itu atik pak kita seperti dengan halnya dengan YouTube seperti itu nah itu adalah dua cara apa namanya menghasilkan uang yang ketiga adalah dengan cara endorse kita jika mempunyai follower yang banyak itu bisa menawarkan jasa endorse ke apa namanya e-commerce e-commerce atau toko online-toko online yang ada di luar sana jadi kita awarkan jasa untuk endorse produk mereka lalu mereka membayar sesuai tarif kita tarif itu ya terserah kita mau menentukan berapa apakah satu konten satu menit itu harganya 1 juta 2 juta terserah kita yang penting asal antara konten kreator sama yang apa namanya punya toko online itu sepakat dan setuju seperti itu itu adalah tiga cara bagaimana menghasilkan uang dari tiktok untuk konten kreator lainnya saya akan bahas yang lain di lain kesempatan terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai selamat menikmati